Selamat pagi, salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Kita berada dalam kereta saya hari ini, karena sebelum kita kerja Kita mau membuka minda kita, kita mau berkongsi tentang satu perkara Pengistiharaan harta Kamu pernah dengar tentang pengistiharaan harta? Kamu pernah istihara harta? Atau takut mau istihara harta? Ikuti terus saya dalam channel ini, jangan pergi kemana-mana Terima kasih kena bersama dengan saya, saya pun mau jadi membuat pantun juga Tapi saya tidak pandai buat pantun mba Oke, tidak apalah kita tidak mau buang masa Kita mau bercakap tentang satu perkara, yaitu tentang pengistiharaan harta pada pagi ini Saya sangat tertarik dengan satu berita yang hangat Yang berlaku di parlimen pada semalam Yaitu tentang pengistiharaan harta Bagi kita orang semua yang kerja di dalam kerajaankah, yang kerja dalam swastakah, tidak kerjakah Yang penting kau ada harta, yang penting kau tinggal di Malaysia Kita wajib istiharkan harta Karena ada beberapa perkara Untuk mengetahui berapa banyak harta kita Itu yang pertama, yang kedua Supaya kerajaan tahu berapa yang boleh dicukai Dan yang ketiga, supaya kerajaan tahu Adakah pendapatan kita setimpal dengan kita punya harta Tapi, yang menggemparkan satu Malaysia adalah Apa yang berlaku di parlimen telah dibongkarkan bahwa Lima orang menteri, ahli parlimen, perikatan nasional Belum istihar harta selepas tiga bulan diberi masa Ini betul-betul mengejutkan kita Kita sebenarnya bila saya baca berita itu Saya tidak marah dengan sepa-sepa Saya pun tidak marah dengan Muhyiddin Yassin Sebab kita harus berikan kredit yang terbaik kepada Perdana Menteri kita, Muhyiddin Yassin Karena beliau dengan berani dan lantang Berterus terang bahwa Ada ahli dalam perikatan nasional Yang belum istihar harta Soalannya pagi ini adalah Kenapa dorang belum istihar harta? Kenapa? Why? Kenapa belum dorang istihar harta? Jadi kita boleh, mungkin kita boleh buat beberapa kesimpulan Dorang tidak istihar harta mungkin karena mereka takut Kedapatan banyak harta Ada kereta, ada moto, ada tanah beribu hektare Ada rumah berpuluh-puluh Duitnya berjuta-juta dalam account di negara luar lah Di dalam negara lah, di dalam lacir bilik lah Di dalam almari bilik lah Kita ini semua yang netizen yang lain pula Yang makan gaji, yang kais pagi, makan pagi Kena paksa berhabis cepat-cepat istihar harta Kalau tidak istihar harta, tidak boleh naik pangkat lah Tidak boleh inilah, tidak boleh inilah Karena kejar inilah, karena kejar itulah Tapi, rupa-rupanya Kita punya menteri Ataupun kita punya ahli parlimen sendiri Belum istihar harta Tolonglah, cepatlah istihar harta Jangan biarkan kami saja yang istihar harta Kamulah yang pertama yang harus istihar harta Takkan tidak kami saja yang istihar harta Kamupun perlu istihar harta Takutkah? Takut apa? Kalau benar kau punya harta itu halal Janganlah takut istihar harta Apapun lah yang kau takut? Macam saya Saya ada kereta, saya istihar Saya ada istri, saya istihar Saya ada anak, saya istihar Saya ada tanah, saya istihar Semua kita istihar Setiap lima tahun paling kurang sekali Itu dia punya syarat Tapi yang hairannya Kenapa MP, ahli parlimen Takut Bukan takut mungkin Tidak peka Mungkin tidak peka Ataupun ambil sambil lewa Tentang pengistiharan harta ini Ada Kita yang orang bawahan ini Kalau tidak istihar harta cepat-cepat Kena kejar Betul oleh bos Tapi dorang siapa bos? Siapa bos dorang yang mau kejar dorang untuk istihar harta? Kita pun tidak tahu Kamu jawab sendiri Tolong tinggalkan komen Share video ini Supaya semua orang tahu bahwa Ada lima Ahli parlimen Belum istihar harta Tidak percaya? Ini berita dia Dalam Malaysia kini Bukan Malaysia kini Saya sudah tengok di dalam semua berita Semua setular tentang berita ini Di sinar harian ada Malaysia Gazette ada Malaysia kini Tapi saya tertarik untuk ambil Malaysia kini punya berita Sebab Dia Apa nih Dia berterus terang tentang perkara ini Dia katakan disini PM Pertanaman di Malaysia menyatakan Lima menteri belum istihar harta Ini dibentangkan di dalam parlimen Parlimen Sejumlah lima anggota kabinet Yang belum menyerahkan pengistiharan harta Kata Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Oh Bukan sekadar ahli parlimen rupa-rupanya Tapi Lima anggota kabinet Taukah anggota kabinet itu siapa? Lima pentakbir negara Belum istihar harta Komenlah Takkanlah ahli kabinet Tidak mau pergi istihar harta Bukan mungkin Dia bukan tidak mau Tapi mungkin Dia lupakah Dia lambatkah Banyak urusankah Urus ini Urus itu Harta ini Harta itu Bukan Manalah kita tahu Mana tahu Dia orang ada Berbilion-bilion duit Hahaha Oke So kita teruskan Bercakap di Dewan Rakyat Muhyiddin berkata Beliau mengambil berat Tentang perkara itu Yeay Kita kreditkan yang terbaik Untuk Muhyiddin Yassin Kita bukan makan dedak Kita bukan Di tiup-tiup Kita punya punggung Bukan kita bagi ganang-ganang Bagi gula-gula Tapi Kita mau bagi kredit Kepada Muhyiddin Yassin Sebab Dia berterus terang Di Dewan Rakyat Tak kalah ditanya oleh Pembangkang Ditanya oleh Kerajaan Tentang kedudukan Pengistiharan harta ini Muhyiddin tidak Menutup-nutup Dia tidak Sembunyi-sembunyikan Dia berterus terang So ini seorang pemimpin Yang harus kita teladani Yang salah Tetap salah Yang betul Tetap betul Ya di atas Ya tidak Di atas Oke So Muhyiddin Yassin berkata Dia mengambil berat So tolong Tokabah Ambil perhatian ini Kami netizen Kami mau Supaya semua adil Bukan orang bawahan Saja yang dipaksa-paksa Bukan orang bawahan Saja yang diwajib-wajibkan Istihar harta Tapi Ini terutamanya Ahli kabinet Harus istihar harta Dalam pengistiharan harta Masa yang diberikan Bukan sebulan Ini dikatakan oleh Muhyiddin Yassin Tetapi Tiga bulan Aduh Tiga bulan Rupa-rupanya Masa diberikan Bagi saya Kata Muhyiddin Masa yang diberikan Mencukupi Muhyiddin berkata Tiga bulan itu cukup Untuk istihar harta Tapi Iyalah Biasalah Manusia ini Tidak peduli lah Kau itu kulika Kau itu boska Kau orang kampungka Kau kerja tinggi Kau kerja rendah Kau Biasa itu Perkaranya yang Nama ambil Sambil lewat Tidak peduli Sudah anak kejar-kejar Baru peduli Begitulah Yang orang-orang bawahan Biasalah begitu Dibagi-bagi Masa-masa 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 Indah juga Buat-buat Sekali buat Kalau sudah datang surat Peringatan terakhir Amaran terakhir Jadi mungkin ini Amaran terakhir Buat ahli kabinet ini Muhyiddin terus terang Di kabinet Ada lima orang Yang belum istihar harta Siapa berderang Kita pun mau tahu juga kan Siapa itu ah Mungkinkah orang-orang itu Banyak duit sangat Mungkinkah orang yang lima ini Adalah orang yang paling banyak duit Mungkinkah lima orang ini Yang paling banyak skandal Mana tahu dia ada Lima orang istri Tapi disembunyi Sebab tidak mau istihar harta Ya itulah pemikiran Netizen Kalau kau tidak istihar harta Banyaklah yang timbul Dalam pemikiran netizen Kan Jadi daripada timbul perkara Yang jahat Lebih baik Kasih tahu cepat-cepat Kasih istihar cepat-cepat Supaya Tidak adalah yang berpikiran negatif Betul kah tidak Setujukah kamu semua Kawan-kawan dalam channel ini Kalau kamu setuju Tinggalkan komen dan share video ini Oke kita teruskan Dalam senarai kabinet Sebanyak 97 peratus Telah serahkan pengistiharan harta Kata Muhyiddin Ada lima orang lagi Belum berbuat demikian Tidak juga ramailah Sebenarnya 97 peratus sudah serah Bermaksud 3 peratus Sehaja lagi yang belum menyerahkan Pengistiharan harta Walau bagaimanapun Yang lima ini Lihat ini Patutlah Patutlah dikejarlah Kejarlah bahkan Macam yang orang bawahan Dikejar-kejar Apa kata yang diatas pun Dikejar-kejar juga Siapa yang mau kejar Netizen lah nih Netizen akan tanya-tanya selalu Sudah istihar harta bosku Sudah istihar harta Bos Bilang Begitulah Kalau orang di Sabah Sudah istihar harta Kalau tidak istihar harta Anda naik pangkat bosku Saya tidak perlu sebut siapa Ini yang kita kecewa Kali pertama saya baca berita ini Saya agak kecewa juga Sebab niat di hati kita semua netizen Pasti mau tahu Siapa lima ahli parlimen Yang belum bayar cukai Eh belum bayar cukai Belum istihar harta itu Kamu pun mau tahu kan Siapa agak-agaknya Coba teka Kau tinggalkan dalam komen di video ini Agak-agak siapa Siapa agak-agaknya Lima yang menteri MP itu Ataupun ahli kabinet itu Yang belum istihar harta Sebab Muhyiddin Yassin Yang amat berhormat Muhyiddin Yassin Tidak menyebut siapa nama mereka Muhyiddin Yassin mengatakan Saya akan ambil perhatian berat Dan minta ia disegerahkan Begitu juga di peringkat timbalan menteri Dan anggota parlimen katanya Bermaksud Muhyiddin Yassin Bukan juga lah Dia Tidak mau kongsi mungkin Tapi dia mau menjaga keamanan lah Dia tidak mau mengambil Apa nama ni Dia Dia Tidak suka Mau Mengeruhkan keadaan Mungkin lah kan Kita tidak tahu apa niat Dia tidak memberitahu Tapi kan Yang amat berhormat Muhyiddin Yassin Kami mau juga lah Kami netizen mau tahu bah Siapa bah yang Lihat betul tidak mau Istihar harta itu Tiga bulan dibagi masa Belum juga buat istihar harta Kalau lah kami tahu kan Bagus juga Kan Kan Ha Coba tegak siapa Muhyiddin Yassin PN Pagoh Berkata demikian Ketika menjawab soalan Tembahan daripada Tionni Ching Berhubung status Pengistiharan harta Oleh kabinet Perikatan Nasional Pada match lalu Muhyiddin berjanji Untuk kabinetnya Membuat pengistiharan harta Kerajaan PH Sebelum ini Telah membuat ketetapan Bagi semua Anggota parlimennya Untuk mengistiharkan Harta mereka Muhyiddin berkata Pihak anggota parlimen Perikatan Nasional PN Memerlukan sedikit masa Untuk melakukan Perkara yang sama Saya ucap tanya Di sebelah sana Saya dengar Sudah selesai Kerana ada pentadbiran lalu Semuanya sudah Istihar harta Kita teruskan lagi Takiyudin berkata Setekat 6 Julai lalu Seramai 43 orang Anggota parlimen Yang belum menyerahkan Pengistiharan Harta mereka Jadi bermaksud Daripada Pengakuan Muhyiddin Yassin ini Dia dengar PH Semua sudah istihar harta Tidak tahulah Sudah atau belum Tapi Yang pastinya Ada 5 Anggota kabinet Ada 5 Kita tengok dulu balik Ada 5 Anggota kabinet Yang belum Menyerahkan Pengistiharan harta So kita berharap Kerajaan Pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin Telus Tidak seperti Pemerintah Pemerintah Yang lepas Teruskan ketelusan Teruskan kejar Pengistiharan harta itu Kerana Itu penting Untuk semua rakyat Tahu Bak kata pepatah Apa itu Saya lupa Itu yang Besar kuah Daripada Sudunya Begitu Besar kuah Dari sudunya Betul Tidak Yang saya paham Mungkin Banyak Telampau Harta Berbanding Pendapatan Bagus Juga Kalau kita Tahu Siapa Orang Terima kasih Kena menonton Channel Nazilin Unity Jangan lupa tekan butang Subscribe Like dan Share Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Jom kerja Kerja baik-baik Semua tanggung jawab kita Kita Jaga sama-sama Bye-bye Jangan lupa